Intro Halo Sobat 100 masih bersama dengan saya Endai Indra Suwari dalam program 100 Institute Oke Sobat 100 kali ini kita akan mempelajari tentang Kesebangunan simetri dan pencerminan Dan untuk lebih jelasnya perhatikan soal berikut ini Gambarkan bayangan hasil pencerminan Bangun ABCDEFGH Jadi gambarnya seperti ini Nah ada yang sudah tahu caranya? Oke disini bisa kita jawab bersama-sama ya Sobat 100 Nah karena yang diminta hasil pencerminan dari ABCDEFGH terhadap garis miring ini Lebih mudahnya kita namakan saja cermin K Nah hasilnya seperti apa? Nah untuk menentukan bayangannya Langkah pertama adalah kita buat atau kita tarik garis putus-putus Ya dari bangun ke cermin Cermin ke hasil bayangannya Dengan jarak yang yang sama Oke misalkan kita mulai dari A Kita tarik garis putus-putusnya yang tegak lurus dengan cermin K-nya ya Sobat 100 Dan disini kita mulai dari A Tarik garis putus-putus dan menghasilkan titik A-nya disini Nah jadi jaraknya satu kotak ke cermin Dari cermin ke hasil bayangannya pun juga satu kotak Jaraknya sama Kemudian kita buat atau kita tarik garis putus-putus untuk titik yang lainnya Yang tegak lurus dengan cermin K ya Sobat 100 Dan disini kita lanjutkan dengan B B ini dari bangun ke cermin dia ada tiga kotak Kemudian dari cermin ke hasil bayangannya pun juga tiga kotak ya Satu, dua, tiga Dan disini adalah titik B Nah kemudian C-nya juga sama ya Kita tarik garis putus-putus yang tegak lurus dengan cermin K Dan dengan jarak yang sama ya Sobat 100 Disini dari C tegak lurus melewati satu, dua, tiga, empat kotak Kemudian hasilnya pun juga jaraknya empat kotak ya Disini adalah C Nah demikian untuk yang titik lainnya Oke ya Sobat 100 jelas sampai sini Oke kita buat garis putus-putus dari titik awalnya Dengan jarak yang sama ya Dari bangun ke cermin, cermin ke hasil bayangannya Disini F-nya kemudian G Dan yang terakhir adalah H Nah jika titiknya sudah kita tentukan Maka langkah berikutnya adalah kita hubungkan setiap titik ini Oke jadi dari A ke B B ke C C ke D D ke E Kemudian F G Kemudian H Dan terakhir A Nah Sobat 100 Jadi inilah hasil pencerminan Bangun A, B, C, D, E, F, G, H Terhadap cermin K Mudah ya Sobat 100? Oke Banyak latihan lagi ya Supaya Sobat 100 lebih menguasai tentang pencerminan ini Oke Oke Nah Sobat 100 Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini Maka Sobat 100 bisa lanjut melihat Atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Oke Selamat belajar Sampai jumpa di video penjelasan yang berikutnya